Halo selamat malam, perkenalkan nama saya Arifah Rurwaji, saya beresal dari PT Sinek Metrodata Indonesia. Berikut kelanjutan dari demo Fortigate Secure SD1 per satu yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Pada video sebelumnya, skenario demo adalah Link Visibility atau Phone File Oper. Kita akan coba skenario kedua, copy FTP file from cabang to HO dengan topologi SD1 topologi yang sama. Pertama, dari IP Client 47.100 akan melakukan FTP ke 192.168.46.100. Berikut test case-nya, copy file from FTP. Kita akan coba tunnel 1 disable, maka proses copying file tetap berjalan, file oper otomatis ke tunnel MPLS ataupun sebaliknya. Mari kita coba demo tersebut. Di sini saya tetap memakai 2 Fortigate PM. Kita login terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai 2 Tunnel, yaitu Inet Cabang dan MPLS Cabang. Dan kita akan coba cek performa SLA. Di sini juga terdapat 2, Inet Cabang dan MPLS Cabang. Dengan latensi jika MPLS Cabang adalah 0,42 dan jika memakai jitter, dia 0,34 ms. Kita akan coba cek, apakah kita memakai latensi jitter ataupun base quality, ataupun manual, atau low cost, atau maximize bandwidth. Di sini saya memakai base quality dengan kriteria latensi. Kita akan melihat di 40 view session, dari arah branch ke HO, dia menggunakan MPLS Cabang. Karena MPLS Cabang adalah kualitas yang terbaik atau link yang terbaik. Kita akan coba melakukan copy tftp file dari cabang ke HO. Di sini saya sudah menggunakan tools untuk ftp file. Kita akan coba login ke dalam server HO dengan IP 192.168.48.100. Dengan username Ari dan protokolnya ftp. Kita coba login. Nah, di sini sudah login. Kita akan coba meng-copy file dari HO ke arah cabang. Kita akan coba login. Di sini kita akan coba login. copy file. Dari arah HO ke arah cabang. Kita akan copy file tersebut. Kita akan coba di copy file Windows 6.1 ini. Kita akan coba untuk copy file. proses sedang berjalan. Proses sedang berjalan. Dan saat ini menggunakan MPLS cabang. Kita akan coba disable MPLS cabang. Apakah akan menggunakan tunnel dari init cabang ataupun tunnel yang lain. Kita akan coba disable. Dan apakah bermasalah copy tftp file tersebut. Saya akan coba disable. Saya akan coba disable MPLS cabang. Tetap menggunakan MPLS cabang. Tetap menggunakan MPLS cabang. Dan kita lihat juga proses dari copy tftp tadi. Saat ini masih berjalan. dan saat ini menggunakan init cabang. Dan saat ini menggunakan init cabang. Kembali saya akan coba enable kembali. copy tftp file masih berjalan tanpa ada putus terkoneksi. Ataupun copy file akan terputus. Saya sudah enable MPLS cabang. Kita coba lihat MPLS cabang. Sudah enable. Dan apakah masih memakai init cabang. Ataupun memakai MPLS cabang. Kita lihat di fortify session. Ya, dia akan kembali menggunakan MPLS cabang. Karena MPLS cabang adalah jalur terbaik. Berdasarkan base quality. Dan berdasarkan latensi. Itu bisa kita lihat di dalam performance SLA. Berdasarkan latensi. MPLS cabang lebih baik daripada init cabang. Dan berdasarkan jitter pun. Dia lebih baik daripada init cabang. Maka dari itu. Jalur yang digunakan kembali. Adalah MPLS cabang. Cukup sekian. Terima kasih. Video tentang Secure ST1. Copy tftp file dari cabang ke arah HO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.